Cara membuat sapu tahu Masukkan 3 sendok makan minyak wijen pada wajan yang sudah dipanaskan, kemudian masukkan bawang putih cincang, tumis hingga harum selama 1 menit dengan api sedang. Apabila sudah harum, masukkan irisan ayam dan jahe yang sudah dimemarkan, masak hingga ayam berubah warna. Jika ayam sudah berubah warna, masukkan jamur hyoko dan wortel. Aduk rata dan masak wortel hingga layu selama 2 menit. Setelah 2 menit, masukkan sawi, kaldu ayam, kecap ikan, saus tiram, merica bubuk, dan garam. Kecilkan api. Aduk hingga semua bahan tercampur rata dan masak hingga mendidih. Apabila sudah mendidih, masukkan tahu yang sudah digoreng, dan daun bawang. Aduk hingga tercampur rata. Apabila sudah tercampur rata, masukkan larutan tepung maizena, masak hingga mengental sambil diaduk perlahan, agar sayuran tidak hancur. Jika sudah mendidih, kemudian matikan api dan siapkan mangkuk saji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatang. Terima kasih.